Intro Detik-detik pengunjuk rasa di depan rumah Roki Gerung diusir warga dinilai ganggu ketertiban. Ini ada pendampingan dari kefungsan. Mana? Mana? Enak aja kalian ngebaca di sini. Mana izinnya? Ini ada pendampingan. Kalau kalian memang izin demo resmi, ada pendampingan. Enak aja saya ngebaca kamu. Ini kalian harus berdampingi oleh aparatur daa. Kalau kalian ada IJIP, mana apapun negara? Mana APH? Kalian juga diperlukan APH. Silahkan ke konstitusi yang berwenang. Nah, apalagi mereka, betul, mereka menyertai akhirasi di sini satu salah tempat. Kedua, dia menimbulkan keresahan di masyarakat, terus merusak. Tuh, gerbang sudah di rusak kemarin-hari minggu. Dia juga meninggalkan kebusukan, lempari telur, kebusuk, semua itu. Ini wisata kuliner, mengganggu. Iya, sama-sama. Sama relawannya Jokowi, sama. Jadi sebenarnya memang apa yang dilakukan oleh para penunjuk rasa itu sudah mulai mengganggu. Dan ini sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Bung Roky Gerung, ini jika dipindahkan sudah bisa. Karena ini bukan hanya mengganggu warga sekitar, tapi juga sudah melakukan perusakan terhadap proporsi seseorang di dalam hal ini Bung Roky Gerung. Dan wajarlah kalau kemudian sekarang ini warga mulai bertindak, karena mereka juga merasa, mereka bukan hanya merusak properti dari Bung Roky Gerung, tapi mereka juga sudah merusak lingkungan sekitar. Dan terutama kawasan itu seperti dikatakan tadi, ini adalah memang kawasan wisata dan juga salah satunya adalah wisata kuliner. Dengan kedatangan para pengunjuk rasa yang datang secara bergiliran, ini tentu saja akan mengganggu kehidupan mereka sehari-hari dan juga mengganggu mata pencaharian mereka saja. Sebetulnya hadir untuk mencari vitamin A ya, vitamin akal sehat dari Bung Roky, benar gak? Tapi sayang gitu loh, ada yang... Ya seperti ini gitu kan, jadi mau sampai kapan? Berarti kita berubah-ubahan gak sih kalau seperti ini? Berubah-ubahan, betul. Nah ini justru semakin dipersuling, semakin diinjak. Nah gimana terlumput iya kan, kalau diinjak berdiri lagi gitu. Jadi kita berubah-ubah ya. Ada apa dengan posisitas sekarang? Kira-kira ada apa menurut sampaian mas? Gimana mas? Kira-kira ada apa menurut sampaian mas? Wah ini jadi mungkin menurut saya, oke gimana lagi? Kami para anak muda ingin mengunggapkan kerasan-kerasan kami gitu. Sementara karakter kami disini ada untuk mendengarkan orang tidak diizinkan. Saya ingin menegaskan Mbak, Bapak Jokowi itu sebagai orang tua biologis, dia hanya punya tiga anak. Tetapi beliau sebagai seorang pemimpin, siapapun, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Suharto, bisa Pak Karno, sebagai seorang pemimpin, beliau punya jutaan anak-anak ideologis. Yang anak-anak ideologisnya itu memiliki tingkat emosional yang berbeda-beda. Inilah yang harus kita jaga, Mbak, dalam situasi tahun politik hari ini. Janganlah kita justru mengalah para elit berdansa-dansi gini, para intelektual bermain kata-kata hanya untuk memperkeruh suasana. Itu dari saya, Mbak. Presiden Jokowi sudah menganggap bahwa itu bukan masalah. Jadi semua yang menganggap itu masalah tidak dapat mengatas nak makan Presiden Jokowi Dodo. Yang kedua adalah Presiden Jokowi Dodo dan juga DPR menyusun sebuah KWP baru, di mana delik penghinaan ini adalah aduan. Jadi harus Presiden langsung. Nah, semuanya ini mematakan statement-statement tadi dari Bang Tobiting ataupun Bang Jol. Masuk kemarin, tiba-tiba orang bertanya, kok dua hari berturut-turut ada demo di rumah Pak Rocky itu? Saya tidak tahu dari mana, bahkan demo itu makin keras, partner saya diusat, di lemparin keluar busuk, segala macam. Jadi kegiatan ini kelihatannya akan berlangsung dan kita tidak tahu siapa yang mengorgesterasi ini, Pak. Jadi itu pertanyaan kasar kita. Ya, ya, ya. Kalau dari Hasto, dari PDIP, menyatakan tidak ada kok kadernya dia sekarang yang melarang Anda di dalam forum, gitu. Kata-kata begitu. Jadi baguslah kalau PDIP menyatakan begitu, ya, Bang Proby. Ya, bagus. Hasto baru bicara itu kira-kira 20 jam. Lalu, kemarin setelah Hasto bicara, ada kader PDIP di depan saya, paket bagi PDIP, merusak pagar saya. Kan itu ada di media masa semua itu. Nanti akan dibilang, oh, itu penuh aja ke palsu. Ya, ya, buktikan aja nanti. Karena wajahnya ada. Tapi saya menganggap bahwa ini bagian dari kemerosotan demokrasi kita itu. Yang sangat menisalkan buat di arah Pak Jokowi, hal-hal yang semacam ini kok masih berlangsung. Jadi itu intinya, tuh. Sejumlah warga diduga kembali melakukan aksi demo di depan rumah pengamat politik Rocky Gerung. Namun, demo tersebut terakhir ricuh lantaran warga setempat mengusir masa pendemo. Peristiwa ini diunggah oleh salah satu akun Twitter pada 9 Agustus 2023. Video berduransi 1 menit 49 detik itu saat ini telah dilihat sebanyak 24 ribu kali. Dalam video itu terlihat masa mengenakan kaos putih. Seorang pria diduga warga setempat lantas memprotes aksi tersebut. Pria yang mengenakan baju birutin menilai aksi masa itu mengganggu ketertiban lingkungan. Diduga insiden ini terjadi di depan rumah Rocky Gerung di Desa Pojongkoneng, Kecematan Babagan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Diketahui sejumlah warga memprotes ternyataan Rocky Gerung yang didilai menghina perasi dan Joko Widodo. Beberapa waktu lalu, masa juga mendemo rumah akademisi itu. Masa yang merujuk rasa di depan pintu gerbang rumah Rocky Gerung ini kompak melemparkan telur dan komat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!